Intro Welcome Revolution Halo cuy, apa kabar? Semoga kalian sehat terus, dan bukan menjadi orang yang bergaul kalau ngomong hurufnya dibalik. Red Rubber bakal ulas kisah band punk rock yang mengungkapkan perjalanan musiknya paling gaduh di eranya. Dan sebelum nonton, jangan lupa subscribe, tidak lupa mandi, dan pogo. Dibentuk pada tahun 78an oleh saudara Jeff dan Mickey Genggus. Band punk rock yang terbentuk di East End of London Timur. Tempat asal mereka yang terlupakan. Terbentuknya band ini perjalanan karirnya kepada dunia dengan teriakan yang menjadi inspirasi dengan slogan OI yang menjadi genre musik di kancah musik punk and skin. Jangan lupa subscribe, voi menikmati kamiру, dan SHARE-AM secure selesai dari AUDIENCE. Jangan lupa subscribe, money, dan bunyu hampit saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan mendapatkan dan phim till comentari Matt Dam Forward. Jangan lupa subscribe, dan subscribe, dan akhir-an lagi jajib掉anему luk loaded ke tempat 기lam. Diadopsi oleh tinju dan masa huligan West Ham ICF sebagai background band Pilihan mereka menjadi anggota band adalah support setia West Ham United Dan memberikan penghormatan kepada klub dengan versi cover hit mereka dari I Am Forever Blowing Bubbles Sebuah lagu yang secara tradisional dinyanyikan oleh pendukung West Ham Dan menghindari ocehan politik gelombang pertama pang Hanya bernyanyi tentang keadaan mereka sendiri Pergerakannya terpikat oleh dunia pang-pangan Dan disini menceritakan kisahnya Serta disinilah mereka mendengar ketika God Save the Queen dari Sex Pistols mengguncang belantika musik Inggris Saudaranya Mickey mengambil gitar dan Jeff mengambil mikrofon Dan bersama-sama mereka menyerbu dunia musik sebagai The Cockney Rejects The Rejects berdiri untuk menjadi muda, kelas pekerja, dan tidak mengambil apapun dari siapapun Gaya bandnya berbentuk agresi dan mengis, menjadi pokok utama di pertunjukan mereka Namun, kegilaan itu tidak bisa bertahan selamanya Sebab gangguan di Geeks bisa berefek tak terkendali pada Cockney Rejects Setelah rekaman, di saat perjalanan band ini sering konser dengan gaya bengis Cockney Rejects dianggap memiliki gerakan kelompok sayap kanan oleh politisi Inggris Tapi mereka menolak klaim kepada media pada isu tersebut Hal itu berawal dari insiden di mana anggota band Dan pendukung mereka cek cok hebat berseteru pada anggota British Movement di salah satu konsernya Setelah kejadian itu band ini datang pada wawancara dari Soundzine Berteriak klarifikasi bahwa mereka adalah petinju, sepak bola, dan rock and roll Serta menyatakan bahwa banyak dari pahlawan mereka adalah petinju kulit hitam yang ia pegang sebagai seorang petinju Jeff menjelaskan kami bukan kelompok sayap kanan gerakan Jerman yang ada di Inggris Tapi kami sebagai petinju, yang mengambil gelar kelas amatir dan mendapat penghargaan Dari awal pengalaman pada usia muda mereka yang sukses sampai saat ini The Cockney Rejects meledak dan meraih industri secara harfiah Masuk ke kuping dan tenggorokan pendengar Keempat anggota The Cockney Rejects dari East End London ini adalah veteran jalanan yang tangguh sebagai klub bintang tinju Dan teras beruang West Ham Tak hanya dibuatkan film tentang historical Cockney Tapi kesuksesan mereka adalah band pertama Secara orisinal yang menyatukan ritme rock ke lagu Untuk peralihan pada empat penjuru bumi Dimana kisah band ini pada perjalanannya berlatar petinju ditambah futbol Sebagai titik argumentasi jati diri yang rasional Dituangkan ke dalam musiknya Serta pencapaiannya diciptakan telah menolak untuk mati Yang menjadikan berpengaruh pada generasi baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!